Seorang pria bernama Aloy ditemukan mengapung di kawasan perairan Sungsang, Sumatera Selatan dengan menggunakan jaket melampung, tas, serta jeriket untuk membantunya bertahan. Diketahui Aloy merupakan seorang anak buah kapal atau ABK, kapal KM Sumberdaya yang hilang kontak sejak Kamis 10 Maret 2022 lalu. Atas kejadian ini, korban ditemukan dengan kondisi lemas setelah 4 hari mengapung di lautan bebas. Dikutip dari Tribun Jambi.com pada Senin 14 Maret 2022, Kepala Basarnas Jambi Abdul Malik menceritakan proses evakuasi korban. Ia mengatakan korban saat ditemukan dalam keadaan mengalami lecet di kaki dan tangan. Kemudian korban dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani pengobatan. Diketahui kantor Basarnas Jambi menerima informasi adanya kapal di kawasan perairan Pulau Berhala, Nipah Panjang, Kamis 10 Maret 2022, sekirap pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Abdul mengatakan diketahui kapal yang lost contact merupakan kapal KM Sumberdaya. Diketahui kapal tersebut berlayar dari Nipah Panjang menuju ke Pulau Batam. Di sisi lain, tim dari Basarnas juga menuju ke lokasi untuk melakukan operasi pencarian. Sampai saat ini pihaknya terus mencari informasi terkait kronologis lost contact kapal KM Sumberdaya tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!